Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Betapa senangnya hati istri Ketika suami menelpon dari Jakarta Adinda Ya kan dah Abang sudah sampai di Jakarta acara luar kota Di mana tinggal? Di hotel syariah Alhamdulillah Di hotel syariah sekarang? Alhamdulillah Habis nelpon dia pun keluar Masya Allah Jadi kebahagiaan seorang istri adalah Ketika dia melihat ada kesetiaan luar biasa Andai pun terpisah Biarlah terpisah karena kematian Biarlah berpisah karena mati Jangan seperti yang tertulis di gerobak truk Bukan perpisahan yang kutangisi Tapi caro nanda lama Alhamdulillah Suatu ketika saya khutbah Jum'at Khutbah Jum'at di masjid Namirah Biasanya dalam hidup kalau perkara itu berkesan Baru kita ingat setengah mati Ingat luar biasa Habis khutbah saya pun turun ke bawah Datang bapak-bapak Kekar Memeluk saya Saya khawatir juga orang kekar memeluk Karena kemarin yang tertangkap Oh LGBT itu kan yang kekar-kekar Ini maaf Setelah itu menangis Ustaz somat Ada yang mau saya bicarakan Takutnya kalau di pengajian nanti tak bisa Di ini lebih khutbah Jum'at Saya mau tanya Bisa kita bicara empat mata Saya bilang Jangankan empat tiga pun bisa Setelah jamaah cabut Begini Pak Ustaz Ya Istri saya ini Kerja di kantor dinas Terus Lalu kemudian dia akraplah dengan pegawai Karena dia lebih sering ketemu pegawai di kantornya daripada saya Dia berangkat pagi jam 8 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14 8 jam dengan suami orang Sementara dengan suaminya kadang 8 menit 8 jam dengan suami orang Bersolek dengan suami orang Makan dengan suami orang Minum dengan suami orang Pulang ke rumah Jumpa suami Asik main HP Nampak suami duduk Bukan ditegurnya Abang mau minum apa Nggak Dipotonya pula suaminya Suamiku sedang merisau Kasian Kasian Akhirnya Pak Ustaz Ini malu aku menceritakannya Pak Ustaz Lanjutkan Lanjutkan Apa ceritanya Rupanya Pak Ustaz yang selama ini Saya antar dia ke airport jalan sama ini Pernah kami jalan sama ini Rupanya dia sudah berselingkuh sama itu Dua tahun lamanya Pak Ustaz Saya bilang stop Jangan kau lanjutkan Aku tak sayang Tak sampai hatiku Jangan sampai meleleh Aku orangnya lembut Meleleh air mata aku Jadi apa saran Pak Ustaz Apakah aku tinggalkan dia Atau aku lanjutkan Saya bilang Putih Hitam Kalau kau bisa menerima dia Terima apa adanya Terima putih Suruh dia bertawad Kalian Kukur Jaga anak-anak Kalau tak bisa Pak Ustaz Kalau tak bisa kau ambil hitam Kau ceraikan dia dengan baik Jangan abu-abu Kalau putih katakan putih Kalau hitam katakan hitam Kan ada lagunya juga Tapi kalau tidak Jadi bagaimana Pak Ustaz Jangan cepat-cepat ambil keputusan Merenung dulu agak seminggu dua minggu Istiqorah Apa namanya Istiqorah cinta Kulanjutkan apa tidak Akhirnya setelah itu Pak Ustaz Nampaknya bisa kulanjutkan Bisa kulanjutkan Bisa Bagaimana caranya Saya akan sholat tahajud dengan dia Saya akan perbaiki ini Pokoknya masa lalunya itu Tidak akan saya pikirkan Mantap Mantap Memang kau laki-laki gentleman Akhirnya sebulan sesudah itu Datang lagi ke saya Tak bisa kulanjutkan Pak Ustaz Gak tanya dulu bisa Asal aku makan Terbayang selingkuhannya Asal aku mau tidur Terbayang Sudah diapa-apanya Nyalah biniku Sudah digarap Sudah digarap Nyalah sawah Akhirnya teman-teman Tak bisa Pak Ustaz Ternyata laki-laki Tak bisa dipikianati Pengkhianat cinta Itulah kenapa Orang di Jakarta itu Kalau menikah Kebetulan kawan saya Ada menikah di Jakarta Bawa-bawaan kuih-kuih Saya tengok di depan Ada roti buaya Kenapa roti buaya Saya tanya Kenapa orang Betawi ini Kalau nikah ada roti buaya Ustaz Somad Binatang yang paling setia Tak pernah selingkuh Adalah buaya Jadi kami ingin Dia setia macam buaya Selama dia di air Asal sudah dia naik ke darat Maka muncul istilah buaya Buaya darat Maka jangan sampai buaya ini Naik ke darat Apalagi kalau sampai naik Ke kantor gubernur Sampai ibu yang dimuliakan Allah Jagalah hati Maka betul kata A'agim Jagalah hati Jangan kau nodai Kalau kayu patah Bisa disambung Kalau kaca retak Bisa direkat Tapi kalau kudah hati rusak Kemana obat akan dicari Tak bisa Mungkin memaafkan Kesalahannya bisa Tapi setiap melihat wajahnya Terbayang lagi Di masa lalu Tak laki-laki Tak perempuan Ini kalau mau dihitung Berapa whatsapp yang masuk Kemarin masuk Tiga hari Sebelas ribu Masuk whatsapp Langsung error HP error Telkomsel pun memblokir Telepon tak bisa SMS tak diangkat Jangan maaf pun datang komplain Ustaz Somat Kenapa telpon tak diangkat SMS tak dibalas Emang sih tiba diri ya Enak aja Saya kena blokir Akhirnya sudah lapor ulang Betul ini Ustaz Somat Betul Kenapa bisa terjadi begini Saya pun tak tahu Kenapa orang menelpon saya Tapi isinya terlalu banyak Pengaduan suami Mengadukan istri Istri mengadukan suami Semuanya ngadu ke saya Apa tak pusing kepala saya Ustaz Somat Saya seorang perempuan soleh Ah Orangnya baik Anak sudah dua Tiba-tiba tak disangka HP suami saya tinggal Begitu saya tengok Rokaman dia Dengan pacarnya Pak Ustaz Hancur Tak bisa dikatakan Saya katakan Ini macam api Dalam skam Kalau kau maafkan Maafkan hilang Bersama maaf Sampai tak berbekan Jangan mulutmu berkata Maaf tapi hatimu kau simpan Sama artinya Kau sedang memegang Bom waktu Setiap nampak mukanya Bom 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 Nanti meletup dia Kalau kau maafkan Maafkan dia Kalau tak maafkan Tuntut dia ke pengadilan Baik-baik Jangan kau simpan Nanti meledak Ya kalau meledaknya keluar Kalau ke dalam Pecah punggul darah Bang Maci kau Dua-dua kau tak dapat Dunia tak dapat Akhirat melayang Maka sabar Sabar Eh nak aja Ustaz ngomong sabar Lalu apa lagi Hanya dua pilihan Kalau kau maafkan Maafkan Kalau kau tidak Kau buka dia ke pengadilan Dulu laki-laki ini Sudah diikat Betul Betul Banyak ibu yang tak ingatkan Makanya waktu akad nikah Itu tengok Apakah sebab kuah Berikut ini Pembacaan sirot taklik Oleh mempelai pria Jika saya meninggalkan isi saya Tiga bulan lamanya Bersurut-turut Tidak memberikan nafkah Zahir dan batin Atau menyakiti visinya Atau berselingkuh Atau bla 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 Maka dia mengadu Ke pantor pengadilan agama Hakim menjatuhkan Talak satu kepadanya Maka jatuhlah Itu pesan laki-laki Diikat Suami-suami ibu Ini sudah diikat Yang macam-macam dia Tapi sekarang Perempuan banyak Tak ingat itu Karena ketika Duduk di pelaminan Dia asik selfie Berselfie jangan begini Karena ketika begini Cap jempol kita Direkam orang Apalagi hapenya tajam Macam hapenya ini Ya Dikurinya cap jempol Dipakainya nanti Sekarang hapenya Berselfie Kenapa cap jempol Kenapa cap jempol Dicuri orang Begitu juga dengan ini Sekarang kita kalau mau masuk Saudi Arabia Kan begini Ini pun bisa dicuri orang Makanya Pak Gubernur Saya tengok berapa kali Foto gini Karena kalau begini Cap jempol Tidak bisa dicuri orang Mana bisa dia curi Tapi ada makna lain Beliau foto begini Rupanya satu Untuk selamanya Masya Allah Satu untuk selamanya Pak Ustaz Nanti gua pak foto juga Gitu Allahuakbar Pas pulang istrinya Nanya Bang apa artinya Kau yang pertama Masya Allah Pas di depan Lihat Pas tak ada dia Lainlah cerita Cerita laut Tak boleh bawa ke darat